Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan sengketa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi yang diajukan oleh pasangan Adi Rozal Zainal Abidin, Senin 6 Januari 2014 di Ruang Plenum Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengarkan keterangan dari Banuaslu Provinsi Jambi dan keterangan Panuaslu Kabupaten Kerinci. Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Hamdan Zulfa, Banuaslu Provinsi Jambi dan Panuaslu Kabupaten Kerinci tidak menghadirkan persidangan tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim Konstitusi memberikan waktu kepada KPU, Banuaslu Provinsi Jambi dan Panuaslu Kabupaten Kerinci memberikan keterangan tertulis paling lambat 7 hari setelah sidang ditutup. Sementara itu, para pihak juga menambahkan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil yang dimohonkan dan bukti tersebut disahkan langsung oleh Majelis Hakim Konstitusi. Sidang perkara Sengketa Pemilu Kada Kabupaten Kerinci akan digelar kembali dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim Konstitusi setelah para pihak memberikan kesimpulan kepada Kepanitraan MK. Panjerawan Agung Semarna, MKTV News, melaporkan. zurück begini seling. Terima kasih. Terima kasih.